Salah satu mustajabnya doa adalah doa orang tua Ketika kita berbuat durhaka pada orang tua Dan orang tua mengutarakan atau mengucapkan kalimat yang buruk Contoh, anak yang durhaka Misal, kalau ada orang tua yang mengatakan anak yang nakal Atau anak yang tidak tahu diuntung dan sebagainya Ucapan buruk itu bisa menjadi sebuah doa teman-teman sekalian Maka hati-hati, ketika kita melakukan sebuah bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua Tidak hanya dibalas di akhirat Tapi juga dibalas sesegera mungkin oleh Allah SWT di dunia Dan ketika orang tua mengucap sesuatu Doa baik dikabulkan oleh Allah Termasuk doa buruk juga dikabulkan oleh Allah SWT